Aku Rindu Tuhan Aku Rindu semua orang tahu Aku Rindu Tuhan, Aku Rindu Semua orang percaya padamu Lupa hanya engkau jurus kelaman Lupa hanya engkau padamu kesal Atau semua orang menjadi tahu Di dalam dama sejak ramu Atau semua orang tidak penasar Dapat masuk kerajaan sudah Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Selamat pagi Apa kabar hari ini? Tentu suka cita Amen Damai sejahtera Amen Tentu dalam keadaan yang baik-baik saja Amen Nah saudara, kita sudah diberikan hari ini Mari kita datang kepada Tuhan Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini Kita percaya Tuhan beserta dengan kita Dan mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang rahman dan rahim Pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya Kami datang menghadap hadiratmu Mengucap syukur buat anugerah Tuhan hari ini bagi kami Kami ada sebagaimana kami berada itu karena mujizat Karena itu sebelum kami melangkah untuk melakukan aktivitas hari ini Kami prioritaskan Tuhan Kami mau membaca dan merenungkan firman Urapi kami, buka hati pikiran kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Satu ayat kita lihat di dalam Matius pasal 8 Harusnya saudara baca ini dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13 Tetapi di ayatnya yang ke-8 dikatakan begini saudara Ini tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum Ya, maka saya mau katakan kepada kita semua lawan rasa takut dan khawatir dengan iman Amen Dikatakan begini di ayat 8 Tetapi jawab perwira itu kepadanya Kepada Yesus ya tentunya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Alkitab menyatakan Orang benar akan hidup oleh iman Roma pasal 1 ayat 17 Yaakobus menambahkan iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna Yaakobus 2 ayat 22 Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati Dalam menjalani kehidupan kekristenan Kita pun dituntut untuk memiliki iman yang benar-benar hidup dan nyata Kita tahu bahwa Tanda seseorang beriman kepada Tuhan adalah Memiliki penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan Dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara Apa yang dikatakan perwiraka pernaum ini Dalam bacaan kita di matius pasal yang ke-8 Harusnya sudah baca dari ayat 5 Sampai dengan ayat yang ke-13 Tetapi kalau kita lihat tadi di ayat 8 Dia berkata begini saudara Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Ini adalah perkataan penuh iman kepada Tuhan Yesus Mengenai hambanya yang terbaring lumpuh di rumah Terbaring sakit tentunya di rumah Ketika secara kasat matah Hambanya itu terkulai Dan tidak berdaya Dan sangat menderita Perwira itu sangat percaya Dan tidak pernah ragu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu Bahkan Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya Dan menjama tubuh hambanya itu Hanya melalui perkataan Cukup mengatakan sepatah kata saja Katakan saja sepatah kata Jadi hanya melalui perkataan Atau mengucapkan sepatah kata saja Hambanya itu pasti disembuhkan Tuhan Yesus berkata Kepada perwira Kepada murid-muridnya Di ayat yang ke-10 Mari kita lihat Setelah Yesus mendengar hal itu Heranlah ia Dan berkata kepada mereka Siapa mereka murid-muridnya Yang mengikutinya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai Pada seorang pun Di antara orang Israel Perwira kepernaum Percaya bahwa Yang keluar dari mulut Yesus Adalah firman yang hidup dan penuh kuasa Nah Adakah kita memiliki iman Seperti perwira kepernaum ini Sedara Apapun keadaan kita saat ini Jangan putus asa Arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus Milikilah iman Seperti perwira kepernaum Jika mata kita Hanya tertuju pada masalah Dan Apa yang sedang kita alami Hari-hari ini Kita akan menjadi lemah Dan Semakin kuatir Itulah yang disukai Iblis Karena itu Lawanlah semua Ketakutan Dan kekuatiran Dengan iman Berhentilah Memperkatakan Hal-hal yang negatif Sebaliknya Selalu Perkatakan Firman Tuhan Maka Oleh rohnya yang Bekerja di dalam Kita Ia akan Menghidupkan Firman Yang ada di dalam Hati Dan pikiran kita Roma pasal 10 Ayat 8 Dikatakan Firman itu Dekat Kepadamu Yakni Di dalam Mulutmu Dan Di dalam Hatimu Ketika Memperkatakan Firman Tuhan Dengan Iman Kita Menyingkirkan Keterbatasan Dan Kemustahilan Manusia Sebab itu Saudara aku yang Kekasih Mari Kita Terus Memperkatakan Firman Tuhan Katakan Apa yang Tuhan Katakan Dan Jangan Katakan Apa yang Tuhan Tidak Katakan Katakan Apa yang Tuhan Katakan Mengenai Keluargamu Kesehatan Keuangan Usaha Bisnis Pekerjaan Studimu Pelayanan Dan Jangan Katakan Apa yang Tuhan Tidak Katakan Amin Mari kita Memperkatakan Firman Tuhan Dan Rohnya Yang Kudus Akan Bekerja Dan Akan Menghidupkan Firman Yang kita Katakan Sehingga Kita Akan Melihat Perkara-perkara Ajaib Terjadi Terobosan Terobosan Terjadi Dalam Rumah Tangga Kita Dalam Karir Masa Depan Dalam Keuangan Usaha Bisnis Kita Amin Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Kami bisa Ada hari ini Karena Tuhan Yang adakan Dan firman Tuhan Memberikan kami Pelajaran Penting Bagi kami Supaya kami Memiliki Iman Seperti Seorang Perwira Kapernaum Yang Mengimani Perkataan Maka Itu kami Percaya Pada Perkataan Pada Firman Terpujilah Engkau Maka Engkau Mengatakan Kami akan Berhasil Kami akan Sukses Kaya Bertambah Kaya Dan semakin Kaya Maka Inilah Yang akan Kami Alami Dalam Hidup Kami Kami Percaya Engkau Tidak Merancangkan Yang Jahat Kegagalan Sakit Penyakit Tapi Engkau Merancangkan Damai Sejahtera Sukacita Keberhasilan Dalam Segala Keadaan Dalam Segala Pekerjaan Dalam Segala Hal Yang Kami Lakukan Terpujilah Engkau Berkati Seluruh Sahabat Galilea Jemaat GCC Seluruh Subscriber Galilea Network Diberkati Rumah Tangga Mereka Diberkati Usaha Mereka Diberkati Pekerjaan Ekonomi Keuangan Mereka Semuanya Diberkati Sehingga Hari ini Kami penuh Dengan Sukacita Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak Bapak Kami Yang Disurga Dimuliakan Lama Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah Kepada kami Makanan yang Secukupnya Abunilah Dosa kami Seperti kami Menempuni Orang yang bersalah Pada kami Janganlah Diri kami Kedalam Mencoba Tetapi Lepaskanlah Kami Dari Segala Selamat Janganlah Selamat Kau yang Amunya Kerajaan Dan Kuasa Kemuliaan Selamat Uwakannya Janganlah 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 Terima kasih.